Ciri-ciri murai batu yang stres itu biasanya dia loncat-loncat tidak tentu arah Kadang-kadang dia sesekali nabrak-nabrak dan pokoknya kehilangan keseimbangan dan lain sebagainya Seperti di depan ini, ini adalah gacoran yang kemarin lepas, terus penanganannya bagaimana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti video saya sebelumnya, itu tentang murai batu lepas Jadi ceritanya kemarin teman-teman yang sudah melihat videonya, saya unboxing 5 ekor murai batu, 4 jantan, 1 petina Nah, salah satu jantannya ketika saya kasih makan, eh ternyata tidak ada teman-teman Padahal barusan kelihatan, ternyata jerujinya itu ada yang hilang satu karena tidak disulami sama Kang Bambang ya Mungkin lupa ya, dan akhirnya lepas, setelah lepas ketangkap, nah yang sebelumnya sudah baru unboxing dia dekek-dekek dan dia sudah birahi Istilahnya sudah tidak terlalu stress lah, dan karena lepas itu dia cuma gini, loncat-loncat kayak gini Jadi berdasarkan request teman-teman kecomania yang burungnya lepas kemarin dan ada lagi penanganannya hampir sama dengan burung yang jatuh, burung yang baru dioyak tikus atau kucing Posisinya sama ya, hampir seperti ini Jadi sebelumnya ini yang saya bahas, stress atau gacoran yang stress karena suatu sebab Nah, lihat dia cuma loncat-loncat kesana-kesini, seperti ini Terus, apa yang saya lakukan teman-teman Yang pertama, seperti video saya sebelumnya, untuk menangani murai batu yang stress itu kita atur di pola makanya Nah, kayak gitu ya, jadi yang pertama teman-teman dia mulai loncat-loncat Karena dia kemarin saya tangkap, itu takut sama saya Bagaimana cara saya untuk menjenakkan dia atau takluk pada saya supaya tidak takut ya, seperti semi itu ya Dia tadi sesekali sudah mendekati saya, karena saya bawakan ini Ini sogoan EF, atau saya menggunakan jangkri ya Nah, saya gunakan jangkri ini untuk memancing dia supaya dia tidak takut sama saya Nah, dia sudah tertarik, kalau tertarik kayak gini, ini lebih cepat lagi Tetapi kalau misalkan kondisinya masih dia loncat-loncat terlalu agresif Itu ya, kita bahas nanti ya Oke, yang pertama-tama ini saya kasih EF yang agak banyak Kita sogo dia dengan jangkrik Nah, Alhamdulillah dia makan Tujuannya untuk apa? Biar dia adaptasi dengan kita, karena kemarin dioyak ya Atau saya semproti, saya kejar-kejar, kayak gitu Sampai dia nabrak jendela kaca Nah, dia sudah makan kayak gini, berarti perkembangan bagus Jadi, stres pun kalau tidak segera ditangani akan berakibat fatal Kayak gitu, burung kita bisa sakit Setelah pemberian EF ini, dia makan EF Kita lihat kondisinya Kalau kondisinya sehat, mau dimandikan, kita mandikan Jadi, mandi juga terapi untuk burung yang stres Tetapi perlu diingat Untuk memandikan, jangan sampai disemprot Kita gunakan kerambah Kenapa demikian? Kalau kita semprot, namanya pemaksaan Kalau dia kondisinya kurang fit, pasti akan jadi sakit Dan lain sebagainya Jadi, kalau di kerambah, dia mau Kalau dia mau mandi-mandi, pastilah dia cepat Adaptasi lagi dan cepat gacor lagi Oke, akan saya coba mandikan Jadi, perlu diingat ya, ini masih stres banget Ini cuma pemancingan untuk dia mau mandi ya Disemprotitipis Jadi, sampai disini, untuk garis bawah ya Burung yang stres, boleh dimandikan asalkan sehat Kita semprotitipis saja Ngembun ya, ngembun di atasnya, sudah nempel kayak gitu Kalau sudah nempel Sudah, jangan sampai terlalu basah kucuk Jadi, kalau dia misalkan posisinya enak Mau mandi, kalau sudah disemprotitipis Pastilah dia mau mandi Kita tunggu beberapa saat Kalau tidak mau mandi, jangan dipaksa Oke, teman-teman, saya tunggu setelah beberapa saat Dia kelihatannya masih trauma dan panik ya Kalau sudah kayak gini, jangan dipaksa semprot lagi Jangan dipaksa dia mandi Kita masukkan lagi ke kandang Supaya atau kesangkar Untuk penanganan berikutnya Jadi, menangani burung yang stres Kita ikuti kemauan dia seperti apa ya Nah, teman-teman Dia mudah sekali untuk masuk ke kandang Atau sangkar Karena burungnya adalah burung materi ya Burung jadi Jadi, enak untuk penanganannya Nah, itu kalau dia posisinya mungkin enak Badannya enak Itu Bulu-bulu yang agak basah itu pasti disisir Karena masih stres gini Jangan dipaksa sampai basah kuyuk itu ya Jadi, untuk terapi mandi Untuk burung yang stres itu bagus Tapi, jangan dipaksa Itu kuncinya, teman-teman Untuk selanjutnya Ini tahapnya Nah Ini selanjutnya Tadi sudah dikasih EF Sekitu, sekitar 5 ekor Bagi makan 4 Ini saya kasih lagi 5 ekor lagi Jujuhnya untuk apa? Biar dia makan EF banyak Karena Kalau sudah makan EF banyak Itu Badannya akan terasa hangat dan enak Dia pun Akan Apa ya Kembali percaya diri Dan Stresnya akan segera hilang Intinya Bulu-bulu Dia sudah mau makan gitu Bagus sekali Karena Biasanya yang stres itu Jarang untuk mau makan Nah Dia lahap Kalau sudah gini Tahap selanjutnya Pengkerobongan Gunakan kerobong yang tipis ya Ini kerobong yang tipis Ini syaratnya Jangan sampai kerobong tersebut agak rusak ya Karena kalau ada Benang-benang Itu bisa nyangkut di Kakinya Atau bahkan di Mulutnya Ketika dia matok-matok Jadi gunakan Kerobong yang layak Tujuannya kerobong tipis disini adalah Dia supaya tembus cahaya Dan dia cepat adaptasi dengan lingkungan sekitar Setelah pengerobongan ini Kita taruh tempat tenang Kalau ada Tempat yang dekat air Itu lebih bagus Jadi ada suara sanyo Gemercik air Itu juga bagus Oke selanjutnya Ini saya taruh Di Di sini Biasanya saya gunakan Ini teman-teman Di antara selah-selah rumah ini Ini sangat Tenang sekali Biasanya saya Cantalkan di sini Karena Setiap saat Ada orang di Kamar mandi Atau sumur Itu Dia akan cepat adaptasi Jadi Kerobong Taruh tempat tenang Kayak gitu ya Untuk Untuk Peletakan Di Apa ya Di kamar mandi ini Adalah Nilai plus ya Teman-teman Karena dia suka Gemercik air ya Semua burung rata-rata suka Karena dia akan terlihat Terluasa Jadi saya taruh di sini Nah Ini Sampai kapan Kita lakukan seperti ini Ya Setiap hari teman-teman Nanti Mulai kapan Kita berhenti pelakuan ini Jadi Ketika dia Ditandai dengan bunyi-bunyi Ngeplong-ngeplong Mungkin nanti Sudah dimau Mandikan lagi Kalau sudah dimau Mandikan dan Mau mandi sendiri Itu nanti Berarti dia Sudah Mulai Ada perkembangan Bagus dan Sembuh dari Stresnya Kayak gitu ya Tinggal disendirikan Nah Demikian Penanganan Burung yang baru Lepas Karena Stres Berkelanjutan Atau kedalaman Dia Loncat-loncat Terus Ada lagi Kalau misalkan Hampir sama Penanganannya Burung yang lepas Sangkar jatuh Terus Dioyak kucing Dioyak tikus Pokoknya Stres karena Takut lah Kayak gitu Oke teman-teman Di video ini Semoga Bermanfaat Jadi Kelanjutannya Nanti akan saya update Lewat Live Saja ya Ini Jadi penanganannya Itu tadi Taruh tempat tenang Pasti dia cepat bunyi Oke Sekian dulu Terima kasih teman-teman Selanjutnya Merawat burung itu Lokal semua Nias Balak Kayak gitu ya Nanti saya update lagi Untuk teman-teman Ini Tunggalnya kemarin Yang baru datang Nanti akan saya update Di deskripsi ya Channel untuk update stock Dan facebook saya Disitu Oke Terima kasih Terima kasih